ya oke langsung saja bro sekarang kita akan melakukan tes print atau nozzle check pada printer Canon MP237 tanpa menggunakan PC komputer ataupun laptop di ketika kita mau memeriksa nozzle check dari printer nih kita tidak perlu menginstall driver dulu ke laptop ataupun komputer Oke bagaimana caranya langsung saja kita praktekkan ini printer dalam keadaan mati jangan lupa kabel power sudah di hubungkan ke arus listrik Oke pertama-tama kita hidupkan dulu printer ya tekan tombol on tombol on kita tekan Oke kita tunggu dulu beberapa saat sampai printer siap untuk digunakan kita tunggu sampai lampu on berhenti berkedip ya udah udah berhenti berarti ini printer sudah siap untuk kita gunakan kemudian kita masukkan 151 lembar kertas satu lembar kertas usahakan cari kertas yang masih bagus yang belum lecek agar kertas dapat tarik printer dengan sempurna setelah itu caranya begini nanti kita disini ada tombol stop garis miring reset stop atau reset disini simbolnya yaitu segitiga di dalam lingkaran berwarna merah ya jadi nanti kita tekan dan kita tahan selanjutnya kita tunggu sampai di sini ada lampu alarm lampu alarm nanti akan bergedip jadi kita pencet kita tahan kita tunggu sampai lampu alarm ini bergedip satu kali saja nanti kalau terlalu lama sampai dua kali dia akan melakukan cleaning untuk melakukan tes print cukup sampai bergedip satu kali Oke langsung kita praktekkan saja ini kita tekan tombol stop atau reset kemudian itu tahan satu kali kita lepas kita tunggu printer sedang melakukan proses eh sudah keluar ya ini hasilnya hasilnya hasil sprint kredit masih bagus hitam dan berwarna Oke sekian tutorial kali ini dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih podemos i i selamat menikmati